4.150 kasus kriminal terjadi di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2022 Sebanyak 4.150 kasus tindak kejahatan atau kriminal terjadi di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2022 ini Hal ini disampaikan Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Agung Wicaksono saat pelaksanaan konferensi pers akhir tahun 2022 pada Rabu 28 Desember 2022 Jumlah kasus ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang hanya berada di angka 3.458 kasus Jika dibandingkan tahun 2021, ada kenaikan 652 kasus atau naik 15,7% Ungkap Agung Ada beberapa jenis tindak pidana atau tindak kejahatan yang mengalami peningkatan kasus pada tahun ini Di antaranya seperti kasus tindak pidana Asusila yang naik 7 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu Kasus Asusila pada tahun 2021 lalu mencapai 124 kasus Sedangkan pada tahun ini jumlahnya mencapai 130 kasus Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga mengalami kenaikan dari tahun lalu 341 kasus Sedangkan tahun ini jumlah kasus mencapai 374 kasus Untuk kasus narkoba ini naik 33 kasus atau 9,6% Ujar Agung Sedangkan untuk tindak pidana korupsi pada tahun ini mengalami penurunan Pada tahun lalu terdapat 31 kasus Sedangkan tahun ini hanya 15 kasus Untuk penyelesaian kasus pada tahun lalu ada 26 kasus yang diselesaikan Sedangkan pada tahun ini ada 13 kasus yang telah diselesaikan oleh Polda Bengkulu Disiplin etik kepolisian pada tahun lalu mencapai 92 pelanggaran Tahun ini turun hanya mencapai 67 pelanggaran Sedangkan untuk kejadian laka lantas tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 791 kasus Tahun ini ada sebanyak 830 kasus Dari kasus laka yang terjadi tahun lalu 264 jiwa meninggal dunia Sedangkan tahun ini 238 jiwa meninggal dunia Sedangkan untuk atlet total ada 77.891 pelanggaran yang terjadi Dengan 5.614 pelanggaran tervalidasi Surat terkirim mencapai 4.790 pelanggar Yang merespon surat tersebut baru di 805 pelanggar Kata Agung